Halo guys selamat datang kembali di channel ini dan kali ini kita bakal cobain si drone JJRC X17 yang kemarin sempat di unboxing ya tapi sorry banget ini baru sempat sekarang di tes terbangnya soalnya disini hujan terus guys udah hampir seminggu tiap hari hujan terus kita langsung nyalain aja ya kan sampai ada suara ya dan sekarang sambil nunggu gimbalnya center tinggal nyalain remote hingga masuk ke aplikasinya untuk nama aplikasinya sendiri nih hapan kainnya ini Hai itu dia guys udah masuk ini bahasanya Cina eh tapi ngapapalah berarti saya harus pakai di paul aja nih guys soalnya disini tulisannya Cina semua saya nggak ngerti sama sekali tekopnya yang yang ini ini yang buat arming lep sedar hai 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 itu dia guys tuh nggak kelihatan nanti serap ini sih sepertinya enggak ada jelok nih Hai sambil nyobain gimannya jadi guys untuk hasil kameranya ya kalau ditampilan HP sih ini nggak kelihatan ada jelok ataupun apa ya kita coba sebelah sana enggak kelihatan eh Hai seriusan ini nggak kelihatan untuk pergantian speed yang ini ditekan satu kali Nah itu dia itu speed2 ada bunyinya di dua ini speed2 seperti ini untuk rollnya dan ini speed3 juga Oh iya ini lebih kencang ini jauh lebih kencang saya mau pakai speed1 aja soalnya disini enggak terlalu banyak angin juga ini dia fitur RTH Hai jumlah GPS 19 sih harusnya ini akurat banget kita coba hai 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 cepet banget Hai kayaknya bergeser satu meter tadi tekop di sini ya tekop di sana Hai sekitar setiap meteran gitu bergesernya Hai tuh saya mau cancel up kita cobain tes jarak ya 500 meter masih ini kuat ga sinyal fp-nya ini baru 10 meter disetainya dengan ketinggian 13 meter Hai dan sekarang sisa baterainya tuh 11 per 11,45 volt Hai sambil direkam juga ya ini dia Hai ini dia Hai ke itu dia untuk hasil Hai kameranya ini kelihatan nih Hai ini agak cembung ya kameranya ya Hai ini untuk jaraknya sendiri dudah 260 harusnya sih ini di jarak 400 masih aman hai 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 ini nggak kelihatan beneran Hai dan sekarang di jarak 400 nya 20 ini untuk wi-fi fp-nya udah nge-prease banget kita coba Hai itu dia guys Oh iya kalau ke sebelah sini kelihatan ya berarti harusnya kita terbang ke di sebelah sana biar kelihatan oke itu dia untuk donnya lagi RTH hai 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 kita tunggu sampai dia lebih dekat dan cobain fitur-fitur yang lain nah itu dia saya mau untuk cancel dulu untuk RT hanya kita cobain fitur orbit ya Hai itu untuk fitur orbitnya seperti itu hai 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 Nah itu dia guys, untuk fiturnya sih ini karena bahasa di iPhone ini bahasanya Cina Jadi saya agak kesulitan nih guys untuk nyobain fitur-fiturnya Oh iya, kemarin kan kalau di Android ini bahasanya bahasa Inggris Masih bisa mengerti lah Kalau sekarang di iPhone ini bahasanya bahasa Cina guys, jadi agak susah untuk nyobain fitur-fiturnya Itu dia Coba ini terbang di sebelah sana, ke arah matahari Ini bagus banget guys, kalau ke arah sana Itu dia untuk hasil kameranya seperti itu ya Oke Kita cobain sampai baterainya habis banget Kalau habis banget dia minta RTH atau enggak Ini saya pakai SP2 aja, jadi agak ngebut Nah itu dia Dia udah minta RTH Oh iya bener Dia kalau lowbat, dia RTH sendiri Itu dia guys, lagi Coba landing Oke guys, mungkin itu dia untuk tes terbang dari si JJRC X17 ini Dan untuk kekurangannya mungkin karena saya kurang familiar dengan kontrolernya ini guys Perubahan speednya itu ada di sini Jadi saya agak kagok untuk menerbangin si Don ini ya Biasanya kan perubahan speed itu ada di depan sebelah sini nih guys Dan untuk LED nya sendiri ini helpful banget guys Complete banget untuk telemetrinya Di sini ada indikator baterai dari Don, terus ada indikator baterai dari remote nya juga Ada speed juga di sini, ada ketinggian, ada distance juga Pokoknya di sini komplit banget guys Oke mungkin itu dia untuk video kali ini guys Dan seperti biasa untuk link pembeliannya sendiri ini ada di deskripsi video Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Mamang Sampai ketemu di video selanjutnya